Karota itu apa? Caranya gimana? Jadi gini teman-teman Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Karota dalam Radar Edukasi Berbagi wawasan menambah pengetahuan Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Karota akan membahas salah satu sandi Dari sekian banyak sandi yang ada dalam kegiatan keperamukaan Apalagi kalau bukan sandi murse bendera atau biasa yang disebut dengan sandi optis teman-teman Nah, disini Karota punya contoh bendera optisnya Jadi begini teman-teman benderanya Nah, begini teman-teman Nah, kak benderanya gede banget gitu kan Jadi kalau bendera sama puri itu kan ada dua nih teman-teman Kalau bendera optis itu hanya satu Tapi tongkatnya itu pakai tongkat yang standar Yang ukuran 110 teman-teman Jadi nggak yang kecil Karena ini ukuran benderanya itu udah besar teman-teman ya Jadi ini menggunakan tongkat yang biasa digunakan ketika kegiatan keperamukaan Seperti itu Karota itu apa? Caranya gimana? Jadi gini teman-teman Sandi morse optis ini Itu merupakan bagian dari sandi morse yang teman-teman hafal yang biasanya pakai peluit Jadi sebenarnya sandi morse itu teman-teman Ada banyak sekali turunannya Jadi ada yang namanya sandi paku Nah, sandi paku itu juga berdasarkan morse Sandi paku, sandi rumput, sandi bangun, sandi bunga, sandi kimia Terus ada ini, sandi optis ini tadi Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang sandi optis Nah, ini teman-teman Disini ada posisi siap mengirim Terus bagaimana kita bentuknya ketika mengirim titik Dan bagaimana cara mengirim ke garis teman-teman Terus pastinya gimana? Biar nggak penasaran Yuk simak prakteknya Oke, pada sandi optis ini teman-teman Cara megangnya adalah tangan kanan begini Tangan kirinya begini teman-teman Kenapa sih karata harus seperti itu? Agar ketika menggerakannya lebih mudah Karena nanti gerakannya begini Begini Oke, untuk persiapan Itu ada dua versi Ada yang persiapan hanya begini Ada yang persiapannya itu begini-begini teman-teman Ya Untuk titik Titik adalah 90 derajat Ke kanan Contoh, titik Untuk strip itu ke bawah Contoh Itu strip ya teman-teman Jadi, titik Strip Untuk jedan Antar huruf itu bisa Ke kanan Ke kiri Maksud karata ke kiri Contoh Ini tandanya Penggalan kata Atau penggalan huruf Misalnya karata mau nulis Ra Sohe Atau R ya Jadi begini Nah, ini tandanya Huruf R Kalau sudah langsung ke daerah persiapan Pak Hintum Nah, Kak Rota akan mempraktekan huruf A sampai Z Ini berdasarkan Sandi Morse Yang sudah Kak Rota ajarkan di video sebelumnya Tentang cara cepat mengatas Sandi Morse Pakai Kata bantu Menghafalkan seperti Anu, Buna, Partai, Coba, Coba, Dari dan sebagainya Oke Huruf A B C C D A F K L M N O P J R S T U F W X Y Z Nah Tadi Kak Rota sudah mempraktekkan huruf A sampai huruf Z Sekarang Kak Rota akan memberikan contoh huruf Apa ya Hata aja kali ya Misalnya Bunga Karena Kak Rota lagi di taman jadi bunga aja ya contohnya ya Bunga B N G A Nah Begitu teman-teman Nah teman-teman itu tadi merupakan praktek dari penggunaan sandi optis atau morse bendera Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Amin Jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman Sekian dari Kak Rota Bye Sub indo by broth3rmax